Ini kita lagi mau bergara konser tunggal ya? Konser tunggal Ya kalau untuk di pendidikan dan kebetulan memang aku dari dulu kan dari zaman sinar Mungkin teman-teman media juga paham ya yang beberapa ikut ya dulu gitu Angkatan mana sih? Zaman angkatan itulah Jadi aku seneng aja memang dari dulu gitu kan Tur ke santri-santri gitu kan Pendidikan ini kan luas gitu kan Pendidikan ini luas gitu kan Pendidikan sosial, budaya Aku bikin lagu guruku, pahlawanku Terus dia nyambangin sekolahan yang kayak kandang sapi di Polimari Mandar gitu kan Terus tur keliling di pondok-pondok pesantren gitu Terus jadi duta pramuka keliling di pramuka Terus aku nanam pohon Untuk apa? Untuk jadi duta kelingkungan Untuk dimasukin ke dunia pendidikan Nah kemarin aku kebetulan bikin lagu jumlah kanan sekolah gitu kan Memang mau diluncurkan dan diterima lah oleh Pak Deddy Pak Deddy sebagai Kadisdik di Jawa Barat gitu kan Jadi supandi dan kebetulan kenal cukup baik Dan akhirnya dinas disana merespon dengan baik Ya itu tidak ada salahnya kan gitu Dan dia berkarya bagaimanapun Yang penting kalau aku sih sebenarnya Kalau duta ini kan gak melihat dari dutanya lah Karena apa ya Duta ini utusan Dan kita ini semua utusan untuk bagaimana memberikan perannya untuk pendidikan Karena pendidikan ini sebuah dasar gitu kan Sebuah dasar kita juga punya anak-anak yang bersekolah Yang memang harus dididik dengan langkah-langkah yang baik Spirit-spirit yang baik Edukasi-edukasi yang baik Nah kebetulan aku ingin mengdedikasikan sebuah karya lagu tentang karya sekolah Tentang apa Tentang kisah-kisah tentang pendidikan guru kepahlawanku Terus ada pantang menyerah Ada lagu-lagu pramuka Ada lagi gitu Aku pengen mendikasikan itu untuk menjadi spirit Bagaimana pendidikan masa depan Nah cuman aku memang kemarin memberikan spirit dengan kata-kata Pendidikan masa depan harus berbasis kasih saya Ini kita lagi mau garap konser tunggal ya Tadi baru meeting gitu kan Dan kita kan cuman berdua nih Ada lagi pengen garap konser tunggal Setiap band Karena memang sudah cukup lama juga Tentang ketulan tadi baru beres meeting Kenapa mengerakan? Rencana sih Maret Eh Maret 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 Bakal seperti apa sih Pak? Mungkin Pak BPN atau Pak BPN Ciptain 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 Berdua 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 Yang pasti ada kolaborasi Sama Salah satu sahabat Terbaik Berdua 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 Sama Sama yang mungkin Apa generasi-generasi yang dari sekarang Penyanyi-penyanyi yang kekinian dan segalanya Ya kita juga masih kekinian Masih kekinian gak? Iya dong Konser virtual pertama berarti? Kenapa? Virtual apa? Live 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 Bakal ada apa sih nanti Maksudnya yang bakal jadi surprise kejutan untuk fansnya Bakal ada apa sih Nanti di konser tunggalnya Ada sesuatu yang memang Apa ya? Enggak lah Kalau comeback enggak Cuman ada salah satunya adalah Kontennya Ada salah satu kolaborasi itu Terus ada kolaborasi sama Sama akhir-akhir zaman sekarang Dan men-support bagaimana setiap band berkolaborasi Dengan jenis-jenis musik yang beragam saat ini Itu yang serunya Jadi kolaborasi dengan jenis-jenis Ya Berasa aku waktu zaman dulu main di kafe kan Kalau orang bisa bawain lagu jazz Bisa bawain lagu R&B Bisa dengan aliran macam apapun Danjut sekalipun Terima kasih